selamat menikmati jadi regresi dan korelasi jadi analisis regresi secara umum digunakan untuk mempelajari dan mengukur hubungan statistik yang terjadi antara dua variable atau lebih kata kuncinya adalah hubungan antara dua variable jadi mempelajari dan mengukur hubungan statistik yang terjadi antara dua variable atau lebih misal variable nya adalah variable x dimana ini adalah variable independent yaitu variable yang mempengaruhi variable lainnya sedangkan variable y kita anggap sebagai variable dependent variable yang dipengaruhi ya nah variable x pemilihan variable misalnya ini adalah variable independent atau variable dependent itu bergantung pada jadi mana yang kita atur misalnya kita atur misalnya suhu berarti suhunya adalah variable independent yang kedua adalah misalnya adalah arus listrik kita atur berarti itu adalah variable independent kemudian tegangan yang kita ukur ya berarti itu adalah variable dependent jadi arusnya kita atur ya kemudian kita ukur variable dependentnya misalnya itu tegangan berarti tegangan yaitu apakah dipengaruhi ales arus atau tidak misalnya gitu jadi nah sedangkan analisis korelasi bertujuan untuk mengukur seberapa kuat atau derajat kedekatan atau suatu dari suatu hubungan yaitu suatu relasi lah ya suatu hubungan antara variable jadi hanya mengukur seberapa kuat kita gak tahu mana variable dependent mana variable dependent independent kita gak tahu hanya mengukur dua variable ini seberapa dekat seberapa kuat pengaruhnya hubungannya hubungannya bukan pengaruhnya kita gak tahu pengaruhnya nah harus pakai regresi kalau korelasi hanya adakah hubungan antara variable independent dan variable dependent Yang kita nggak tahu variable dependent dan independent yang mana Misalnya A, kita punya variable A dan variable B Kita nggak tahu dependent dan independent yang mana Cuma kita mencari seberapa kuat hubungan antara A dan B Ya, itulah yang diputuhkan dengan analisis korelasi Sedangkan analisis regresi mengukur hubungan antara dua variable Ya, jadi variable independent dan dependentnya kita sudah tahu Oke Nah, beberapa macam hubungan antara dua variable misalnya Ya, secara umum adalah hubungan searah atau positif Ya, pengaruhnya misalnya variable A dinaikkan Maka misalnya variable B-nya atau dependentnya dia naik Terus, atau sebaliknya variable independentnya kita naikkan Ternyata variable dependentnya nurun gitu ya Atau tidak ada hubungan Misalnya hubungan searah misalnya Kalau misalnya kita keluarkan misalnya untuk ekonomi ya Kita keluarkan untuk iklannya Ternyata penjumlah penjualan meningkat Atau antara penghasilan dan pengeluaran konsumsi Atau bisa berkebalikannya misalnya gitu ya Dimana variable A X ditambah Ternyata justru Y yang berkurang Atau sebaliknya Kalau Sedangkan variable Hubungan antara variable-nya tidak ada pengaruh sama sekali Dimana acap gitu ya Dependentnya dinaikkan Ini turun, dinaikkan lagi malah naik Atau naik turun, naik turun, dan seterusnya Atau yang lainnya Dimana Contoh misalnya adalah Hubungan antara nilai hujan Dengan banyaknya makan Makan siang Misalnya berapa gram makan siangnya Kalau tidak ada hubungannya ya Berarti Paribalnya nanti tidak akan saling berhubungan gitu ya Dan Perlu juga bahwa hubungan tersebut Berarti adalah hubungan real Realis Relasi yang logis Ya Kenapa Pada dasarnya seorang ilmuwan Nanti akan dihadapkan pada masalah pengambilan keputusan Yang berkaitan dengan banyaknya nanti data Kemudian juga variable pengukuran ya Maka untuk mengambil keputusan tepat Perlu didasarkan pada data yang diketahui Di hubungkan Dengan pengukuran-pengukuran yang akan datang Misalnya variable X nya hanya pada rentang 0-100 Nanti kita akan Menebak kira-kira perilakunya di 100-200 Namanya interpolasi Atau ekstrapolasi Ya Jadi menebak Perlaku nanti masa depan Atau masa lalu Nah Cara untuk menggambarkan garis regresi Itu ada dua Diagram scatter Atau diagram berserak Yang kedua adalah mencari Persamaannya Persamaan Ini dengan menggunakan metode Kuadrat terkecil Persamaan itu hubungan Persamaan linear ya Hubungan antara variable Y Dependent dipengaruhi oleh Variable X Yang independen Yaitu variable A Y Y dipengaruhi oleh X Yaitu sama dengan A tambah BX Nanti kita akan bahas di Bagian-bagian akhir Nah Diagram scatter Atau diagram pencar ini Yaitu Diagram yang menghubungkan Logis antara variable Misalnya ini adalah variable A Ini variable B Jadi Basisnya adalah Bukan diagram Ya hubungan Buat grafik saja ya Misalnya ini Kalau dua dimensi Ya lupalah Ya Grafik ini disebut diagram pencar Yang menunjukkan titik-titik Misalnya variable A Ya Parameter 1 2 3 Maaf Nilai parameter A 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya Kemudian dilihat Polanya Diagram pencar ini Nilai hasil pengukuran Ini adalah Variable independent Ini adalah variable dependent Ini adalah Pengaruh Atau Yang diatur Ini adalah yang diukur Jadi Apa manfaatnya Secara umum adalah Terdapat hubungan Apakah terdapat Hubungan yang bermanfaat Antara dua variable Yang kedua adalah Mencari tipe persamaan Ya Tipe persamaan Apakah misalnya Hubungannya positif Ini variable A Ini variable B Dia naik terus Atau Dia Garisnya positif Tapi Berkumpul di sekitar Garis Regresi Ini garis yang tegas itu Garis regresi Sedangkan titik-titik ini Adalah hubungan data Antara variable A Dengan variable B Sedangkan ini juga Garisnya positif Hubungan garis positif Cuma dia Datanya lebih tersebar Lebih jauh dibandingkan Istilahnya adalah Hubungan dengan data Ya Dengan regresinya Yang garis ini Ya Sedangkan ini adalah Hubungan garis negatif Tetapi Berkumpul di sekitar Garis regresinya Sedangkan ini Hubungannya Yang ini negatif ya Kemudian bisa juga tersebar Kemudian juga bisa melengkung Melengkung negatif Ini lengkung positif Gitu ya Atau lengkung Garis lengkung biasa Misalnya gitu ya Ya Lengkungnya naik Kemudian turun Nah Atau Dia skater Dia tidak ada pola Kalau yang ini Berarti tidak ada hubungan Biasanya Bentuk seperti ini Jadi harus Secara umum Terlihat polanya Ya Gitu Jadi secara umum Dia melihat pola saja Gitu ya Gitu ya Scatter itu cuma Nanti Dibantu dengan Misal ini ya Ini sensor A Kemudian ini adalah Sensor B Gitu ya Nah Kemudian dibuat Ini adalah Sensor A Ini sensor B Ini A Ini B Gitu ya Nah Bagaimana cara Mencari garis regresinya Cara permudahnya Adalah menggunakan Metode Jumlah Kuadrat terkecil Jadi intinya adalah Regresi itu Mungkin Alat ukur Matematik ya Untuk mengukur Ada atau tidak Korelasi Antara dua Variable Sebenarnya Dia adalah Ramalan Atau Taksiran Atau Kalau bahasa Matematiknya Ada interpolasi Atau Ekstrapolasi Disini Ini ya Nah Kalau di dalam data Misalnya Ini kan datanya Disini 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 Nah Kalau di antara Datanya yang kita cari Nilainya Itu berarti Interpolasi Sedangkan Kalau di daerah Di luar Pengukuran Kita tebak Berapa nilainya Berarti ini adalah Ekstrapolasi Nah Mencari nilai Persamaan Regresi ini Untuk membantu Interpolasi Atau ekstrapolasi Menggunakan Metode jumlah Kuadrat terkecil Dimana Persamaannya adalah Y Sama dengan A Tambah BX Yaitu Y aksen Atau Y ini adalah Nilai Estimasi Dari variable Terikat Dependent Sedangkan A ini adalah Titik potong Garis Regresi Pada sumbu Y Jadi nanti dia Persamaan ini Jadi kalau misalnya Kita lihat Nah Ini adalah Persamaan Regresi Atau Y aksen Nah pada Saat Si Persamaan Y aksen ini Memotong Sumbu Y Inilah yang disebut Dengan A Atau ketika X nya Sama dengan 0 Kita kasih X nya Sama dengan 0 Maka itu Adalah Persamaan Persamaan A Sedangkan B Ini adalah Gradien Atau Kemiringan Dari Garis Regresi Sedangkan X adalah Variable Bebas Atau Variable Independent Nah bagaimana Cara mengukurnya Pertama Bahwa Cara Mendapatkan Y aksen Sama dengan A Tambah BX Kita yakini Bahwa Nanti Sigma Y Kunangi Y aksen Itu nanti Hasilnya akan Sama dengan 0 Yang kita sebut Sebagai metode Nilai terkecil Atau terendah Apa maksudnya Nanti Kalau kita punya Sebuah grafik Di sini Grafik regresi Dimana datanya Ini saling tersebar Maka nanti Selisih antara Data Y1 Ya Selisih data ini Data ini Data ini Data yang ini Selisihnya dengan Garis regresi Pada akhirnya Itu akan saling Meniadakan Hasilnya Maka Nilai Sigma Y Kurangi Y aksen Itu Sama dengan 0 Atau Kalaupun Dikwadratkan Tetap sama Hasilnya sama dengan 0 Maka Dia akan Hasil persamaan Regensinya Akan membentuk Garis lurus Itu cara paling mudah Untuk yang Niliner Tapi juga bisa Untuk yang Eksponensial Untuk yang Langkung Untuk Parabolik Dan yang lain Cara menghitungnya Gimana Pada intinya adalah Ini Persamaan B Sedangkan A Mencari A Cara termudahnya Bisa menggunakan Excel Sebenarnya Sekarang Cuma ini juga Perlu kita Lakukan perhitungan Menggunakan Matematika Sederhana Dimana Dimana X Kapital ini Adalah data Misalnya Pertama Dikali Y Pengukuran Data Hasil pengukuran Data Pertama Dan Lakukan yang kedua Ketiga Dan seterusnya Kalau ini Kalau ini Dikalikan ya Kalau ini adalah Jumlah dari Variable Pertama Jumlah dari Variable X Ini adalah Jumlah dari Variable Dependent Y Kemudian Kalikan Jumlah datanya Juga sama Ini adalah X Dikuadratkan Dikuadratkan Jumlah X Dikuadratkan Kalau ini adalah X Dikuadratkan Baru dijumlahkan Kalau yang Kompanan kedua Adalah Jumlah X Baru dikuadratkan Hasilnya Ini adalah Kemiringan Dari Persamaan Regresi Kemudian A Ini adalah Garis potong Garis potong Terhadap Sumbu Y Atau Cara mudahnya Adalah Rata-rata Nilai Y Dikurangi B Dikalikan X Jadi Y Kurangi B Kali X X rata-rata Y rata-rata Dikurangi B X rata-rata Itu cara mudahnya Contohnya Cara mudahnya Adalah gini Ini Y Kurangi Y Aksen X Kurangi X Aksen Perkalian Keduanya Ini Dan selanjutnya Berarti Kita akan dapatkan Nanti Menggunakan Persamaan Ini Hasilnya Adalah Kita dapatkan Bahwa B Sebesar 5,14 Sedangkan A Itu adalah 1,2 Jadi Persamaan Y Aksen Sama dengan 1,02 Ditambah 5,14 Kali X Jadi Ini adalah Persamaan Regresi Jadi Persamaan Yang hitam Ini Nah Cuma Kita perhatikan Bahwa Ketika X sama dengan 3 Y Aksennya Adalah 16,4 X Sama dengan 5 Sampai 10 Misalnya Ini nilainya Berbeda-beda Dan terus Naik Ini menunjukkan Bahwa Regresinya Adalah Positif Ke atas Cuma Perhatikan Bahwa Antara Persamaan Regresi Dengan Real Data Real Data Pengukuran Itu Ada Selisih Mau Positif Mau Negatif Pasti Ada Selisih Dimana Kalau kita Jumlahkan Itu Akan Menjadi Nilai Terkecil Atau Nilai Kuadrat Terkecil Kalau Dikuadratkan Selisihnya Nah Selisihnya Itu Bisa Kecil Bisa Besar Kenapa Karena Kalau Datanya Misalnya Dia Bagus Seperti Yang Data Yang Ditampil Dan Gambar Itu Enak Berarti Selisihnya Kecil Errornya Kecil Tapi Ada Datanya Yang Terpencar Lebar Tapi Polanya Dia Ke Arah Atas Regresinya Regresinya Dapat Cuma Selisihnya Besar Selisihnya Besar Apa Maknanya Sebenarnya Maknanya Adalah Dajat Error Atau Keterkaitan Antara Variable A Dengan Variable B Hasilnya Adalah Tingkat Kepercayaan Terhadap Data Tingkat Kepercayaan Terhadap Persamaan Regresinya Ya Nah Contoh Persamaan Regresi Ini Apa Maknanya Maknanya Adalah Jika Kita Masukkan Satu-satuan Kita Naikkan Satu-satuan Maka Nilai Dari Y Itu Akan Naik Sebesar 0,95 Atau Kalau Minus Nanti Nanti Akan Turun Nilai Y Itu Akan Turun Menjadi 0,95 Berkurang 0,95 Ya Itu Cara Pembacaan Ini Ini Tingkat Kemirikan Sedangkan Ini Garis Potong Oke Oke Jadi Koefisien Regresi Atau Persamaan Regresi Secara Umum Berisi Pertama Menggambarkan Lereng Garis Regresi Atau Nilai B Jadi Nilai B Ini Menunjukkan Hubungan Antara Variable X Dan Y Searah Atau Oh Maaf Jika Nilai B Positif Itu Berarti X Y Searah Dan Naik Terus Kalau B Negatif Bahwa Hubungan X Dan Y Berlawanan R Atau Hubungannya Negatif Jadi Nilai Koefisien Regresi Atau Nilai B Ini Menunjukkan Besar Kecilnya Perubahan Akibat Variable B Terhadap Variable Y Regresi Hanya Menunjukkan Hubungan Antara Variable Satu Dengan Variable Lainnya Cuma Sifat Hubungannya Dapat Dijelaskan Misalnya Dia Naik Atau Turun Atau Misalnya Tidak Ada Pengaruh Dan Seterusnya Cuma Masalahnya Belum Bisa Menunjukkan Hubungan Sebab Akibat Hanya Menunjukkan Hubungan Antara Satu Variable Dengan Variable Lain Intinya Adalah Mana Dependent Mana Independent Itu Sebenarnya Masih Belum Jelas Caranya Adalah Sebenarnya Nanti Ketika Kita Sudah Melakukan Eksperimen Atau Simulasi Maka Variable Independent Kita Tentukan Dulu Variable Dependent Kita Tentukan Dulu Tidak Secara Bebas Kita Memilih Variable Lain Variable Ini Saling Cuma Cara Termudahnya Variable A Kita Atur Variable B Kita Ukur Nah Seperti yang sudah dijelaskan tadi Bahwa Ketika ada garis regresi Sebenarnya kan ada selisih antara data real Dengan nilai Dengan nilai regresi Yang kita sebut sebagai Estimasi Error standar Atau garis Penyimpanan standar terhadap garis regresi Jadi seberapa Jauh Data terhadap Garis regresinya Nah nilainya itu 0 sampai 1 Ya Cara termudahnya adalah Kita bisa menggunakan Excel Untuk mencari nilai R nya Padahal Sebenarnya ada persamaannya nanti Nah Nilai determinansi Itu Kalau 1 Menunjukkan hubungan yang sempurna Sedangkan kalau 0 Menunjukkan tidak ada hubungan antara Variable X dengan variable Y Atau kalau misalnya R1 nya sebesar 81 Atau 81% Maka Ini bermakna bahwa Variable X Menentukan Atau 81% Perubahan pada Variable Y Ditentukan oleh Variable X Oke Cara termudahnya Atau variable X Mempengaruhi sebesar 81% Perubahan Variable Y Nah Itu adalah Koefisien Determinasi Determinasi Akar dari Koefisien Determinasi Itu adalah Koefisien Korelasi R itu Sama dengan Akar dari R Kuadrat R kuadrat ini Adalah Koefisien Determinasi Ya Koefisien Korelasi Menunjukkan Arah hubungan Antara variable X Dan Y Misalnya Kalau X dan Y Misalnya Dikatakan positif Bila kenaikan X Diikutilah Kenaikan Y Misalnya Hubungannya negatif Kalau misalnya Kenaikan atau penurunan X Diikuti oleh penurunan Atau kenaikan Y Terkebalikan Jadi ini adalah Koefisien Korelasinya Positif Ini Koefisien Korelasinya Negatif Ya Sedangkan yang Seperti ini Tidak Tidak memiliki hubungan Karena pada arah Manapun Dia akan Bentuknya sama Nah Seberapa Misalnya gini R itu kan R kuadrat Itu mulai dari 0 Sampai 1 Sedangkan R nya sendiri Mulai dari minus 1 Sampai 1 Jadi kalau minus 1 Dia hubungannya kuat Kalau plus 1 Juga hubungannya kuat Kalau 0 Baru dia lemah Atau tidak ada hubungan Ya Nah Cara untuk mencari Nilai R nya Ini adalah Selisih Data pertama Dengan nilai regresi Selisih Data kedua Dengan regresi Dan seterusnya Ya Atau Cara lain Misalnya Menggunakan data Regresinya langsung Data Datanya Data variable Antara variable Sendiri Langsung Maka kita akan Dapatkan Koestanta R Atau kita sebut Sebagai Koefisien Korelasi Pearson Ya Jadi Data Koefisien Korelasi Hanya Mengukur Seberapa Dekat Atau Seberapa Besar Hubungan Antara Variable A Dengan Variable B Atau yang lainnya Sedangkan Fungsi Regresi Untuk Mencari Hubungan Ya Antara Variable A Dan Variable B Jadi Bedanya Persamaan Regresi Koefisien Regresi Didapatkan Dari persamaan Regresi Jadi Sebenarnya Sudah Exact Sedangkan Koefisien Korelasi Kualitatif Sebenarnya Kualitatif Karena Hanya Melihat Seberapa Besar Pengaruhnya Ya Kalau Berapa Pengaruhnya Ya Maka Itu disebut Sebagai Koefisien Regresi Oke Sekian Kuliah kita hari ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh